Kepala Polisi Empredor Kebisingan yang menakutkan Pipi klinci, pipi klinci, bernyanyi, bernyanyi Siapa itu? Tolong hentikan! Aku tidak tahu! Webek, hentikan! Siapa ini? Tolong hentikan! Henti! Kepala Polisi Labrador, seseorang sedang mekerjaiku Kamu semua sekali tidak bisa tidur, Webek Benar, tolong cari tahu siapa orangnya Semuanya jangan khawatir, serahkan pada kami Siapa itu? Aku akan pergi melihatnya Akanku gunakan telingaku untuk mendengarkan Oke dah! Itu menyakiti telingaku Aku tidak tahu dari mana asalnya Papillon gunakan perlengkapanmu Oke, serahkan padaku Wonton kecil aktifkan mode deteksi suara Tonton! Tonton! Dia akan menemukan sumber suara dengan mendeteksi getaranya Tonton! 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 Perutku keroncongan! Wonton kecil! Kunci suara ini! Tonton! Ayo kita cari lagi! Tonton! 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 Lewat sini! Tonton, 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 tonton. Wah, wonton kecil terjadi karena getaranya. Kurasa rumah ini. Kita lihat siapa orangnya. Aku tidak tahan. Matikan benda itu. Itu membuat kepala aku sakit sekali. Mesin itu membentur langit-langit dan menimbulkan kebisingan. Papiut, bawa aku ke sana. Ayo. Akhirnya berhenti. Pak Rison, ini sudah keterlaluan. Aku tidak mau, aku tidak mau. Tapi orang di lantai atas bernyanyi begitu keras sampai malam hingga aku tidak bisa tidur. Aku hanya ingin balas dendam. Aku tidak menyangka kalau aku juga tidak tahan. Aku tidak dengar apapun. Lagi-lagi, ini malah yang aku bicarakan. Siapa yang bernyanyi sekarang? Kedengarannya mengerikan. Ini semakin keras. Ayo, Dobi, kita lihat. Oh, di atas. Mungkinkah? Di rumah itu? Tidak, itu rumahku. Mungkinkah? 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 Hah? Itu rumahmu? Jadi yang membuatku tidak bisa tidur adalah kau? Maaf, maaf. Pipi si kelinci, Papison. Karena kalian membuat banyak keriputan dan mengganggu semua orang, kalian akan melakukan pengabdian masyarakat. Baiklah. Aku tidak akan membuat suara berisik lagi. Shhh. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, mengganggu orang lain dengan suara keras itu adalah salah. Apalagi di malam hari. Kita semua harus berhati-hati agar tidak mengganggu orang lain. Ingat itu baik-baik ya. Semangka tubuh di perutku. Semangkanya enak sekali. Aduh, perutku sakit. Baik-baik saja. Aku tidak sengaja menelang biji semangka. Dan semangka besar tumbuh di perutku. Aduh, ku dengar di belakang taman ada seseorang yang bernama antelopsi petani. Dan dia bisa menyingkirkan ini. Aku harus mencarinya sekarang. Aku harus kita lakukan. Kita juga menelang biji semangka. Ayo cari antelopsi petani. Berhenti makan itu. Kalau bijinya tertelan semangka akan tumbuh di perutmu sebesar ini. Tapi harus dilakukan. Ayo kita cari antelopsi petani. Ayo kita cari antelopsi petani. HEMSTER KECIL Hamster kecil, apa yang terjadi? Hah, jangan makan bijinya. Kalau kau lakukan semangka besar akan tumbuh di perutku. Lalu meledak-leredakan. Kau akan terbang tinggi seperti roket. Jangan khawatir, meskipun kau menelan bijinya, bijinya akan keluar bersama kotoranmu Mereka tidak akan tumbuh di perutmu Jadi itu bohong? Itu hanya rumor, jangan tertipu Oh tidak, temanku pergi mencari entelopsi petani untuk berobat Entelopsi petani untuk pengobatan, kedengarannya mencurigakan Pulanglah, kami akan mengurusnya Menjadi entelopsi petani Entelopsi petani, kami punya semangka tunggu di perut kami, tolong Jangan saling mendorong semuanya, aku akan membawa kalian untuk dirawat sekarang Kita sudah sampai, apa kita sudah sampai? Makan semangka banyak sekali, apa perutku akan meledak? Apa kalian percaya, bahwa semangka tumbuh di perut kalian? Dasar payah Tapi kami melihatnya, perut wanita itu jadi besar Oh ya, seperti ini Itu balong Akulah wanita yang kau bicarakan Kami tertibu Polisi? Tolong, tolong Di sana, di dalam pet Itu kepala polis ala berada, tolong Apa? Sudah menyusul, lihat aku Kalian tidak akan pernah bisa menangkapku Tolonglah Aduh, perutku sakit Aku merasa lebih baik Baus sekali Aduh, aku harus pergi Aduh, aku harus pergi Jangan khawatir, kau aman sekarang Papillon, awas si anak-anak Dobby, ikut aku Berhenti Kalian tidak akan pernah bisa menangkapku Doktor Enzo Aduh Aduh Semangka besar Oh tidak, dia lolos lagi Tidak, dia bersembunyi di dalam semangka Hah, biar aku menangkapnya Jangan buru-buru Makan semangka terlalu banyak akan membuatnya kembung Dia akan segera keluar sendiri Perutku kembung sekali Ento, kau ikutlah dengan kami Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, beberapa orang jahat membuat cerita palsu dan menyebarkannya untuk mengelabui orang lain Setiap kali kau mendengar rumor, pikirkan baik-baik dan cari tahu apakah itu benar Jika kau tidak yakin, tanya pada orang tua atau gurumu Ingat, jangan hanya percaya dan menyebarkan rumor Jangan terlalu banyak makan makanan dingin Panas sekali Wow, es krim Ini kosong 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 Dan kosong Semuanya kosong Masih ada satu lagi Beli semua Beli semua Pak, tolong semuanya Aku tidak bisa membelinya Pipi si kelinci membeli semuanya Fantastis Aku akan memakan semuanya Pipi si kelinci Makan es krim terlalu banyak akan membuat perutmu sakit Tidak, itu tidak akan terjadi Sampai jumpa Di hari panas seperti ini, kita harus makan banyak es krim Perutku koncongan Baiklah Tau sekali Perutku sakit Aku harus pergi ke kamar mandi Wow, akhirnya dapat satu Pinggir, pinggir, pinggir Pinggir Awas Hei, pipi si kelinci Kau harusnya tidak boleh lari Dobby, menurutku dia mencari kamar mandi karena perutnya sakit Kamar mandi di mana? Ada isinya Itu satu lagi Sedang diperbaiki Itu ada Ayolah, yang benar saja Aku harus mencari kamar mandi lain sekarang Selamat datang di petualangan labirin kotoran Itu kamar mandi Aku mau mencoba Ini dia Selanjutnya, ini dia Hati-hati Dia sedang mencari kamar mandi kan? Kenapa dia memasuki labirin? Kenapa aku ke sini lagi? Kenapa sulit sekali ke kamar mandi? Bantu aku Oh tidak, pipi si kelinci butuh bantuan Maaf, ada keadaan darurat Perutku sakit sekali Di mana pipi si kelinci? Apa yang sedang terjadi? Seseorang tentu Itu pasti pipi si kelinci Di sana Perutku sakit sekali Pipi si kelinci Ayo, kami akan mengeluarkanmu dari sini Ayo cepat Aku merasa jauh lebih baik Tidak, aku mau lagi Aku tidak akan pernah makan es krim sebanyak itu lagi Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, camilan dingin memang enak Tapi jangan makan terlalu banyak sekaligus Jika kalian memakannya terlalu banyak Kalian mungkin akan sakit perut atau diare Kalian bahkan mungkin muntah atau demam Yang tidak baik bagi kesehatan kalian Ingat, jangan makan terlalu banyak makanan dingin Jangan bangunkan orang yang berjalan dalam tidur Selamat malam sayang Apa itu? Anakku! 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 Kepala Polisi Labrador Anakku telah diambil oleh hantu Tolong bantu kami Tidak ada yang namanya hantu Tapi kami melihat hantu melayang di dekat jendela Dan kemudian putera kami menghilang Kepala Polisi Labrador Tolong bantu kami temukan anak kami Jangan khawatir Tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan Dobi, kau menginjak mainan Ups Ini sandalnya toke kecil Tapi di mana yang lainnya? Itu hantu, lari Ada hantu Ayo kita lihat Aduh Wah, ada hantu Ada hantu Di sana Siapa yang pura-pura jadi hantu? Kutah Dan bahkan memukulku dengan sandal Ini Sandalnya toke kecil Ayo cari tahu Kau tidak bisa lari Dobi, henti kap Kenapa kau membiarkannya lolos? Itu bukan hantu Itu toke kecil Anakku Apa yang terjadi? Sepertinya dia tidur sambil berjalan Tidur berjalan? Kalau begitu aku akan bangunkan Tidak Akan berbahaya Jika membangunkannya sekarang Dia memanjat tembok Anakku Jangan khawatir Kami akan membawanya pulang dengan selamat Tidak Aduh Aduh Shhh Shhh Jangan bangunkan dia Awas Awas Kita harus mencari cara untuk membuangnya pulang Pipa-pipa itu Pipa-pipa itu Terima kasih telah mencari Terima kasih telah mencari Kembali ke rumah dengan selamat Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak Jika kalian melihat seseorang berjalan dalam tidur Jangan panik Dan jangan coba menakut-nakuti atau membangunkannya Tolong segera beritahu orang dewasa untuk melindungi mereka Ingat itu baik-baik ya Lelucan Graffiti Berbahaya Halo semuanya Penyanyi Pipi Siklinci ada di sini Pipi Siklinci? Musik Ayo mulai Pipi Klinci Pipi-pipi Klinci Suka nyanyi Suka nyanyi Semua orang suka Semua orang suka Bernyanyi Bersama Terima kasih Dimana semuanya? Luar biasa Tuannya luar biasa Penontonku meninggalkanku untukmu Apa hebatnya grafiti? Apa hebatnya grafiti? Harusnya ya? Kalau begitu aku akan tunjukkan grafitiku Siapa yang melakukannya? Semprot, semprot, semprot dan semprot Aku tidak tahan lagi Itu kamar mandi Aduh Aduh Dobi Cak Ini hanya lukisan Apa? Anak-anak Ayo turun Hati-hati Papion, bersihkan coretan di papan peringatan ini Mengerti Ini adalah tanda peringatan jalan licin Oh tidak Siapa yang mengecat tanda peringatan itu? Aduh, bokongku sakit Kepala polisi labrador Tolong cari tahu siapa yang melakukan ini Serahkan pada kami Ada yang tidak beres di sana Ayo kita pergi Aku akan terlambat Siapa yang melakukan ini? Ini mengerikan Pakaian ku juga kotor Grafiti semacam ini berbahaya Masih ada lagi di sana Papion, ambil alitanggung jawab di sini Dobi, terus selidiki Oh, di sini ada Dan di sini juga ada Ayo ikuti grafitinya Selesai Hei, kebot Mundur sedikit Aku ingin melakukan sesuatu Bukannya itu keren Keren, keren, keren Apa yang terjadi? Lepas, lari Lepas, lari Ada grafiti di depan Sepertinya ada korban lagi Tidak Sakit sekali Mana kita harus pergi Lewat sini Oh, mereka ke lokasi konstruksi Apa? Ini sangat berbahaya Ayo ke sana Ayo, masuk sedikit Kenapa kita berada di lokasi konstruksi? Ayo, kamu berada di lokasi konstruksi? Ayo pergi dari sini Itu sangat menakutkan Lihat, ini tanda larangan masuk Kau berada dalam bahaya karena kau mengecat tanda itu Jangan lakukan itu lagi ya Aku tidak akan melakukannya lagi Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, jangan membuat grafiti di tempat umum Itu tidak baik dan biasanya melanggar hukum Misalnya, jika sebuah tanda penting ditutupi oleh grafiti Orang-orang bisa dapat masalah atau terluka Ingat, jangan pernah membuat grafiti di tempat umum Sepeda Motor Hantu Lampu hijau Berhenti saat merah, jalan saat hijau Apa itu? Satu orang pun yang mengendarainya Hai, aku Kepala Polisi Labrador Kepala Polisi Labrador, aku ditabrak Motor Hantu ketika menyebrang jalan tadi Apa? Motor Hantu? Kami akan segera ke sana Di mana dia? Aku di sini Hampir saja Kita sangat beruntung memiliki cangkang yang kerap Tuan Terenggiling Kau yang menelpon polisi, kan? Oh iya, aku ditabrak sepeda motor yang menerobos lampu merah Dan kau tahu, tidak ada pengudinya Itu pasti Motor Hantu Aku sangat takut Oh, aku takut Motor Hantu? Aku yakin ada yang tidak beres di sini Jangan khawatir Tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan Sekarang, kita berpencar Kita cari motornya dulu Mengerti Setiap kendaraan pasti meninggalkan jejak ketika lewat Ada genangan air Ini adalah jejak ban mobil Dan ini adalah jejak ban sepeda motor Aku menemukan petunjuknya Pasti lewat sini Ayo Lihat ke sana Tidak mungkin Apa itu benar-benar hantu? Tidak ada yang namanya hantu Di sana Dia masuk ke gang Ayo kejak Oh tidak Dia tidak akan pergi jauh Polisi Tuan Kura-kura Bisa kau bantu kami mengikuti sepeda motor itu? Tentu Pegangan yang serah Tuhan Kura-kura Apa kau yakin dapat menangkapnya? Tentu saja Tentu saja Tentu saja Tentu saja Tentu saja Patatku sakit sekali. Di mana kita? Itu kotoran tunya! Berhenti! Itu Bunglon! Awas! What the? Aku benar-benar takut! Bunglon, kau melanggar peraturan lalu lintas. Untuk itu, kau ditahan. Anak-anak, lampu lalu lintas adalah sinyal untuk mengatur lalu lintas. Lampu merah berarti berhenti. Lampu hijau berarti jalan. Dan lampu kuning berarti hati-hati. Baik pengemudi ataupun pejalan kaki, kau harus mematuhi lampu lalu lintas. Jika tidak, kau bisa mengalami kecelakaan lalu lintas. Harap diingat ya. Robot Dino yang menakutkan. Wow! Wah, keren sekali! Apa kau menyukainya, anak kecil? Aku mau. Akan kubilkan padaku secara gratis. Oh, gratis? Itu benar! Gratis! Oh, terima kasih banyak! Dadah! Sampai jumpa! Selamat malam, sayang. Selamat malam. Selamat malam, ibu dan ayah. Oh, apa ini sudah pagi? T-Rex! Kau mau ke mana? Ibu, ayah! Di mana ada kita? Kepala Polisi Lombrador, kami tertidur dan tiba-tiba terbangun karena suara jeritan dan putera kami hilang. Tolong bantu kami. Jangan khawatir. Tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan. Siapa mengikip pokokmu? Hakit sekali! Direksi itu terlihat sangat menakutkan. Kami mendapatkannya dari seorang wanita muda aneh secara gratis. Pasti ada yang salah dengan T-Rex-nya. Papion, periksa sekarang. Mengerti! Inilah hasilnya. Ada chip kendali jarak jauh di dalam T-Rex. Sepertinya orang jahat berhasil memikat bison kecil dengan menggunakan remote control T-Rex. Lalu harus kita lakukan. Aku sudah menemukan posisi mereka. Ayo selamatkan bison kecil. Aku ingin pulang. Aku sudah tidak tahan lagi. Itu suara bison kecil. Ayo! Hei! Berhenti! Bagaimana mereka bisa menemukanku di sini? Apa yang harus kulakukan? Aku punya rencana. Lihatlah sini! Oh, lihatlah sini. Ini licin sekali. Bukankah mainanku luar biasa? Domi, papion. Aku datang. Oh, tidak. Kepala polisilah beranur. Seperti di sana. Menuju ke ujung bumi. Selamat tinggal. Oh, tidak. Dia kabur lagi. Jangan khawatir. Aku sudah meretas sistem kendali mobilnya. Biar aku beri dia kejutan. Kalian tidak akan pernah bisa menangkap dokter Entel. Sekarang menuju ke kantor polisi. Apa yang terjadi? Aku gagal lagi. Entel, kau kami tahan. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, jangan menerima apapun dari orang asing. Mungkin ada sesuatu yang berbahaya di dalamnya. Jadi sebaiknya berhati-hati. Ingat itu baik-baik ya. Penipuan Mesin Penjual Kapsul Mesin penjual otomatis super. Putar tombolnya dan kau akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah besar. Wow, pesawatnya keren sekali. Aku ingin memilikinya. Kalau begitu, cobalah. Pesawat, pesawat. Bukan pesawat. Ayo coba lagi dan kau pasti akan menang. Yang ini juga bukan. Pasti kali ini pesawat terbang. Bau sekali. Ini kau tadi yang bau. Oh tidak. Pasti ada kesalahan. Coba lagi ya. Kali ini kau pasti mendapatkan pesawat. Aku tidak punya uang lagi. Kalau kau tidak punya uang, kau bisa menukar barang dari rumahmu dengan koin. Benarkah? Aku segera kembali. Kena. Mesin penjual otomatis super. Peluang menang 100%. Aku mau main. Aku mau main. Oh, jelenganku. Dimana kosmetikku. Dimana barang-barangku? Kali ini aku harus menang. Awas. Mal kecil. Kau menjatuhkan sesuatu. Dia terlihat sedikit aneh. Ayo, ikuti dia. Aku di sini. Adi yang besar. Adi yang besar. Aku kalah lagi. Aku juga. Aku tidak pernah menang. Aku tidak pernah menang. Aku tidak pernah menang yang kita inginkan. Boleh aku coba lagi. Tentu saja. Kau bisa memiliki semua koin ini. Aku akan mengambil beberapa kapsu lagi. Sehingga kau bisa mendapatkan mainan yang kau inginkan. Bagus. Mana wadir. Hampir selesai. Wanita itu terlihat sangat mencurigakan. Ayo, kita lihat. Anak-anak sangat muda ditipu. Kau tidak akan pernah memenangkan hadiah besar. Kau hanya bisa mendapat hal-hal yang tidak berguna. Apa yang dia lakukan? Papion, biarkan Wonton kecil melihat apa yang terjadi. Ayo, Wonton kecil. Tonton, tonton. Aku akan menghasilkan banyak uang hari ini. Tonton, mulai memindai. Tonton. Ada kunci di dalam mesin. Kapsul berisi mainan semuanya terkunci di atasnya. Pasti ada pesawat di antara mereka. Tidak. 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 Yang ini juga bukan. Aku gagal lagi. Apa mesin ini rusak? Apa? Rusak? Kau sempitnya berhenti bicara awang kosong. Berhenti. Polisi. Mal kecil benar. Ada yang salah dengan mesin ini. Kalian semua telah ditipu. Jadi memang ada masalah. Apa kau punya bukti? Ikuti aku semuanya. Papion. Serahkan padaku. Buka pintunya, Wonton kecil. Tonton. Lihat. Semua kapsul berisi mainan yang terkunci di atasnya. Itu benar. Jadi kau hanya bisa mendapatkan kapsulnya tanpa mainan. Lihat ini. Buhongi kami semua. Buhong. Kau seorang penipu. Kau ditahan. Ikutlah dengan kami. Awas. Kau tidak akan pernah bisa menangkap dokter Entel. Transformasi. Kau lagi, Entel. Berhenti. Di hadapan kudapat. Tidak berhasil. Aku punya sesuatu yang lebih baik. Sampai jumpa. Pau sekali. Papion, gunakan labrador terbang. Labrador terbang. Ambil kapsulmu kembali. Tidak. 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 Bau sekali. Bau sekali. Obrolan keselamatan kepala polisi labrador. Anak-anak, berhati-hatilah terhadap penipu yang mencoba menipumu dengan hadiah palsu. Tetap waspada. Berhati-hatilah tidak tertipu dan jangan menghabiskan terlalu banyak uang untuk itu. Waspadai penipuan survei. Itu pesawat terbang. Hank, cukup isi survei dan dapatkan mainan gratis. Sangat. Aku mau, aku mau. Silahkan isi alamat rumah dan nomor telepon kalian. Aku selesai. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ini untukmu, kau dan kau. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Mereka tertipu. Ponselku berdering. Kebetulan sekali, ponselku juga berdering. Punyaku lebih cepat. Punyaku akan menyusul. Kelinci kecil. Kedek kecil. Itu kau. Ikut aku. Oh, kepala polisi labrador. Anak-anak kami menghilang saat kami menjawab telpon tadi. Oh, tolong. Tolong, bantu kami. Jangan khawatir. Tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan. Apa yang dilakukan anak-anak saat terakhir kali kau melihat mereka? Oh, mereka sedang bermain dengan pesawat di halaman. Aku menemukan satu. Alat kontrol. Suara apa itu? Dua pesawat yang sama persis. Oh, itu benar. Pesawat yang diberikan pada kami untuk mengisi survei. Survei? Apa yang kau isi? Alamat rumahku, siapa yang tinggal di sana, serta nomor telpon. Itu informasi pribadimu. Orang jahat menggunakan survei palsu untuk mendapatkan informasi pribadimu dan melakukan kejahatan. Siapa lagi yang mengisi survei itu? Tuhan koala juga melakukan kejahatan. Oh, tidak. Koala kecil mungkin berada dalam bahaya. Ayo. Sepertinya dia menelpon. Koala kecil. Kau itu yang memberiku pesawat. Itu benar. Aku lupa memberimu hadiah lagi. Kawan, hadiah lainnya. Ikutlah denganku dan kita cari tahu. Berhenti. Itu kau lagi, Entel. Polisi, ayo cepat. Ada aku. Apa yang harus kulakukan? Kejar mereka. Lengan rosa. Lihat aku. Baju terbang. Ayo, kejar. Ayo, kejar. Dobby, kendalikan arah dan kecepatanmu. Sekarang sudah stabil. Akhirnya aku melakukannya. Sekarang berhenti. Mereka menyusulku. Terima ini. Baunya pusuk. Baunya pusuk. Tidak. Ini sungguh mengerikan. Domi, papion. Aku punya rencana. Aku ingin kau mengalihkan perhatiannya. Mengerti. Tidak. Tidak apa-apa. Kalian lucu kali Hei, jangan terlalu bersemangat dulu Misi gagal Itu sangat menakutkan Kamu tidak akan menemui si survei acak lagi Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, orang jahat mungkin menipumu untuk mengisi survei dengan menjanjikan hadiah Mereka mengumpulkan informasi pribadimu dan menggunakannya untuk melakukan kejahatan Jadi, ketika mengisi survei, kalian harus waspada Jangan pernah mengisi survei dari sumber yang tidak dikenal Ingat itu baik-baik ya